Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 86 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di posisi tembakan. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 108 area digempur dalam 24 jam terakhir. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat tujuh peluru HIMARS MLRS. Selain itu, sepuluh kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Tokmak, Myrnoye, Novoye, Jumatskoe, dan Cervono Armeiskoe, wilayah Zaporosye, dan Golaya Pristan, wilayah Kerson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laporan terpisah dari Kyiv, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 30 Juni bahwa Rusia kehilangan 228.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 560 tentara yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.041 tank, 7.863 kendaraan tempur lapis baja, 6.785 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.117 sistem artileri, 630 sistem peluncuran roket ganda, 389 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 308 helikopter, 3.519 drone, dan 18 kapal.